Intro Dengan tampang seramnya ini, sedikitpun dia tak pernah merasa rendah diri ataupun berkecil hati, ini adalah anugerah Tuhan yang terbaik untuknya. Lalu, bagaimana seorang diding boneng bisa berhasil meraih kesuksesan di dunia film? Mari ikuti kisahnya berikut ini. Lalu, bagaimana seorang diding boneng bisa berhasil meraih kesuksesan di dunia film? Lalu, bagaimana seorang diding boneng bisa berhasil meraih kesuksesan di dunia film? Kalian semua sudah siap untuk menjalani tes? Siap! Betul? Betul! Bagus, bagus. Mengawali karir di tahun 1973, karirnya pun dimulai dari kesenian teater, dikala ia memasuki masa remaja. Berbagai perlombaan teater ia ikuti, dan ia pun sering menjadi pemenang dalam setiap festival teater remaja yang diikuti kala itu. Hasilnya, beberapa mendali serta sertifikat dan piagam penghargaan tak terhitung jumlahnya, sudah ia dapatkan atas jerih payahnya itu. Meskipun memiliki wajah yang kurang, ditambah giginya yang tonggos, tidak membuat kepercayaan dirinya jatuh. Justru atas kekurangannya itu, ia sadar apapun karunia Tuhan yang diberikan kepadanya harus ia syukuri. Dan ia pun sadar, pasti ada sesuatu rencana Tuhan yang baik untuk dirinya kelak. Pria yang terlahir dengan nama Zainal Abidin, yang dikenal sebagai Diding Boneng atau Diding Zeta. Lahir pada tanggal 3 Maret tahun 1950, ia merupakan salah satu aktor komedi legendaris Indonesia. Saat ini, beliau pun masih aktif berteater. Selain itu, ia juga mengajar, memberikan sedikit ilmu seninya di beberapa kampus di Jakarta, Bogor dan Bekasi. Di samping itu, ia juga mendirikan beberapa komunitas teater di wilayah Jakarta Timur, dengan tujuan, sebagai wadah kepada generasi muda untuk mengembangkan minat dan bakat dalam dunia kesenian teater. Dalam dunia perfilman, ia mengawali karirnya, dengan bermain dalam film Tiga Dara Mencari Cinta. Zainal Abidin Zeta baru dikenal luas, ketika ikut bermain dalam serial Rumah Masa Depan, pada tahun 1984 hingga tahun 1986, di stasiun TVRI. Kemudian, namanya semakin melambung, sejak ia bermain di beberapa film bersama Warkop DKI, di era tahun 80 akhir hingga terakhir di tahun 1994, yang kemudian melambungkan namanya sebagai Diding Boneng, dengan Gigi Tonggos sebagai ciri khasnya. Wajahnya semakin dikenal dan warawiri di berbagai film Warkop DKI, diantaranya, Godain Kita Dong, 1989, Lupa Aturan Main, Mana Bisa Tahan, 1990, Bebas Aturan Main, Bisa Naik Bisa Turun, Sudah Pasti Tahan, 1991, Masuk Kena Keluar Kena, 1992, Bagi-Bagi Dong, 1993, dan terakhir, Pencet Sana Pencet Sini, 1994. Pasca vakum selama 16 tahun dari dunia film layar lebar, ia sempat tampil di layar kaca pada tahun 2005, dalam sinetron Matahari Tertawa. Pada tahun 2010, ia kembali muncul dalam film layar lebar berjudul, Ngebut Kawin dan Kabayan Jadi Milyoner. Namun ia kembali vakum dalam dunia film dengan alasan ingin memfokuskan diri untuk mengelola komunitas teater yang ia dirikan. Lama hilang dari dunia akting, tiba-tiba Diding Boneng kembali muncul dalam film KKN Desa Penari, sebuah film horror misteri, garapan sutradara Awisuryadi, dan diproduksi oleh MD Pictures dan Pihouse Films di tahun 2022. Di film tersebut, Diding Boneng berperan sebagai sosok babuyut, dan film tersebut menjadi salah satu film terlaris di tahun itu. Menjadi salah satu film paling laris di tahun itu, membuat MD Pictures sebagai rumah produksinya, kembali merilis film kelanjutan dari KKN Desa Penari, yang berjudul Badar Awuhi di Desa Penari. Sosok babuyut yang diperankan oleh Diding Boneng kembali muncul di film tersebut. Disutradarai oleh Kimo Stambul, lagi-lagi film tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Saat ini, di usianya yang ke-75 tahun, ia memilih untuk hidup sendiri di sebuah kontrakan sederhana di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Apalagi, ia pernah dua kali menikah dan memiliki empat orang anak. Istri pertamanya meninggal dunia karena sakit, kemudian dia menikah lagi dengan perempuan lain dan akhirnya berpisah kembali. Lalu mengapa, sekarang Diding Boneng memilih untuk hidup sendiri di usia senjanya? Pertama, ia ingin menikmati kebebasan dan kemandirian. Kedua, ia ingin menghindari konflik dan pertengkaran. Ia mengaku bahwa pernikahannya terdahulu diwarnai dengan perselisihan dan permasalahan. Ia tidak ingin lagi mengalami hal tersebut di sisa-sisa hidupnya. Ketiga, ia ingin fokus pada diri sendiri. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, ia ingin lebih fokus pada kesehatan dan kebahagiaannya sendiri. Ia ingin menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal yang ia sukai, seperti mengajar teater dan beribadah. Meskipun hidup sendiri, Diding Boneng tidak merasa kesepian. Ia masih sering dikunjungi oleh anak-anak dan cucunya. Selain itu, ia juga aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungannya. Tetap produktif di usianya yang ke-75 tahun, tentu saja memerlukan kondisi kesehatan yang baik. Untuk menjaga kondisi kesehatannya, Diding Boneng menerapkan terapi air hangat setiap hari. Terapi yang dimaksud adalah, pada saat bangun tidur ia tidak langsung menyentuh makanan, melainkan meminum segelas air hangat dengan keadaan perut kosong, lalu membiarkannya selama 45 menit dibarengi dengan berolah raga ringan. Setelah itu baru dilanjutkan dengan sarapan dan menjaga pola makan yang baik. Dengan menjalankan pola tersebut, menurutnya kesehatannya dapat terjaga dengan baik. Ia mengaku jarang sakit, walau usianya kini masuk dalam usia senja. Dari cerita ini dapat kita simpulkan, bahwa apapun bentuk fisik yang diberikan Tuhan kepada kita sudah tentu wajib kita syukuri, karena sudah pasti Tuhan memiliki rencana yang terbaik dibalik itu semua. Diding Boneng sudah membuktikan, bahwa berkecil hati tidak akan merubah jalan hidup seseorang. Silahkan subscribe, jika sobat semua merasa terhibur, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hatur Mubun